Kepakaran hebat melanda bangunan rumah milik keluarga Katemi dan Kastiamah di Desa Tegalrejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. Banyaknya material mudah terbakar dan hembusan angin membuat api dengan cepat merembet ke seluruh bagian rumah. Beruntung para penghuni rumah terbangun sehingga langsung berhamburan lari keluar untuk menyelamatkan diri. Namun tak ada yang bisa dilakukan warga untuk memadamkan kobaran api yang mencapai tinggi hampir 6 meter. Lima unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Petugas dibantu warga berhasil menjinakkan api sekitar dua jam kemudian. Namun dua bangunan rumah beserta perabotan di dalamnya telah ludes terbakar. Di Desa Tegalrejo, Kecamatan Widang, khususnya di rumah di Bukatemi, ini terjadi kebakaran bersama tetangganya yang berhimpitan rumahnya, Bukas Tiyama. Kronologisnya, Bukatemi ini mendengar dan merasa ada yang terbakar. Kemudian dia keluar rumah, ternyata rumahnya dan rumah Bukas Tiyama yang bersebelah dengan dia ini sudah terbakar. Dia berteriak minta tolong tetangga untuk memadamkan api. Tapi karena api sudah terlalu besar, tetangga ini kemudian berusaha menghubungi BBPD Tugban. Tim damkat BBPD Tugban ini meluncur ke lokasi. Tapi karena api sudah besar, kami berusaha memadamkan. Kemudian kebetulan ada bantuan dari pos Bapak. Dalam kejadian ini, kami menerjunkan dua mobil damkar ditambah dua mobil tanki supply plus satu bantuan dari pos damkar Bapak. Ini ada berapa rumah yang terbakar ini? Dua rumah. Kerugian ditaksir berapa ini? Untuk kerugian rumah Bukas Tumi, Bukatemi ini mengalami kerugian 45 juta dan Bukas Tiyama 95 juta. Total kerugian 140 juta rupiah. Berdasarkan laporan BPBD Tugban, petugas menduga api berasal dari konsleting listrik. Tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 140 juta rupiah. Husni Mubarok, JTV, Tuban